selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video ini kita akan membahas tentang tugas dan pekerjaan ABK di kandang ayam broiler bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe karena di channel ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan peternakan ayam broiler dan saya juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang ditulis di kolom komentar ABK atau anak buah kandang ialah seorang atau beberapa orang yang memiliki pekerjaan untuk memastikan ayam broiler atau ayam potong tumbuh dengan baik dari mulai DOC datang hingga ketika panen menjelang dalam menjalankan pekerjaannya ABK atau pekerja kandang memiliki tugas yang harus dijalankan secara disiplin agar ayam broiler yang mereka pelihara nantinya akan menghasilkan bobot yang bagus dengan konsumsi pakan yang efisien adapun tugas dan pekerjaan para ABK adalah sebagai berikut pertama yaitu memastikan pakan tersedia secara cukup tidak ada aturan yang baku tentang cara pemberian pakan ayam broiler namun kita bisa berpegang pada prinsip agar ayam broiler tidak sampai kekurangan pakan atau kelebihan pakan kekurangan pakan memiliki resiko ayam broiler akan terlambat mencapai berat badan maksimal sedangkan kelebihan pakan akan membuat pakan yang tersisa kehilangan aroma sedapnya sehingga mengurangi nafsu makan ayam broiler terhadap pakan tersebut para peternak ayam broiler umumnya akan memberi pakan satu kali satu hari dengan perkiraan bahwa pakan tersebut akan habis selama 24 jam atau satu hari tepat kedua yaitu membangunkan ayam untuk makan ayam broiler memiliki nafsu makan yang sangat tinggi apabila sering dibangunkan dan uniknya pakan yang mereka konsumsi secara efisien dirubah menjadi berat badan atau daging dari fakta tersebut para peternak ayam broiler khususnya APK bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mempercepat laju pertumbuhan ayam broiler mereka dengan cara membangunkan ayam secara rutin frekuensi membangunkan ayam tersebut bisa dilakukan antara 2-3 jam sekali ketika masa broding dan 4-5 jam sekali ketika ayam sudah lepas masa broding ketiga adalah membersihkan kandang sebagaimana kandang yang berisi hewan ternak di dalamnya sudah tentu akan ada kotoran di dalam kandang tersebut dalam pemeliharaan ayam broiler membersihkan kandang dilakukan dengan cara menyeset sekam yang sudah menggumpal secara rutin penyesetan sekam ini bertujuan untuk mengurangi kadar amoniak yang tersimpan di dalam gumpalan antara campuran sekam dan kotoran ayam karena amoniak merupakan zat yang sangat beracun kegiatan penyesetan sekam harus dilakukan secara berkala atau rutin seberapa seringnya kegiatan ini dilakukan tergantung pada kondisi sekam yang dipengaruhi oleh tingkat kepadatan ayam broiler di dalam kandang yang keempat yaitu menjaga kebutuhan suhu ayam broiler dalam pemeliharaan ayam broiler suhu memegang peran penting dalam menjaga kesehatan dan efisiensi pakan suhu yang terlalu rendah akan membuat ayam broiler malas beraktifitas malas makan dan rawan terserang penyakit sedangkan suhu yang berlebihan akan membuat ayam broiler mengalami stres dan berujung kematian oleh karena itu ABK atau anak buah kandang memiliki tugas untuk menjaga dan memastikan bahwa ayam broiler yang mereka pelihara berada pada ruangan yang memiliki suhu ideal sesuai kebutuhan ayam broiler berdasarkan umur pada ayam tahun muda atau masa broding kebutuhan suhu berkisar antara 34 hingga 30 derajat Celcius pada tahap starter kebutuhan suhu akan menurun yaitu di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius pada masa finisher kebutuhan suhu akan semakin rendah yaitu di kisaran 23 hingga 27 derajat Celcius proses memanipulasi suhu ini bisa dilakukan dengan menyalakan pemanas atau pendingin untuk menambah suhu agar lebih panas kita bisa menambahkan pemanas yang kelima yaitu memastikan kualitas udara jika sebelumnya kita membahas tentang suhu yaitu mengenai panas atau dingin berikutnya ialah tentang kesegaran atau kandungan oksigen pada kandang ayam broiler hal ini menjadi penting karena berhubungan dengan organ pernafasan ayam broiler memastikan ayam yang berada di dalam kandang mendapatkan suplai udara sehat juga termasuk tugas pokok dari ABK kandang ayam broiler pasalnya secara rutin ayam broiler akan mengeluarkan kotoran dari kotoran tersebut udara bisa sangat terjemah untuk mengu untuk menanggulangi pencemaran udara di dalam kandang harus bisa bersirkulasi secara lancar dan terus menerus dalam kandang close house sirkulasi udara dijalankan dengan bantuan blower maka skill ABK adalah tentang bagaimana mengatur kecepatan blower tersebut yang keenam adalah mengidentifikasi ayam sakit ayam sakit terutama yang disebabkan oleh virus atau bakteri akan memiliki risiko tinggi untuk menyebarkan penyakitnya untuk itu sebagai ABK yang bertanggung jawab terhadap perihal tersebut memiliki tugas untuk sesegera mungkin memisahkan ayam yang memiliki gejala penyakit apabila jumlahnya masih sedikit ayam sakit ini nantinya harus dibuatkan lokasi tersendiri atau disekat di bagian belakang ruangan kandang untuk dipanen lebih cepat atau dirawat hingga sembuh yang ketujuh adalah memisahkan ayam betina untuk keperluan penjarangan ayam broiler betina umumnya memiliki laju pertumbuhan yang lebih lambat daripada ayam broiler jantan pada proses peternakan ayam broiler laju pertumbuhan merupakan salah satu faktor penentu apakah nantinya peternakan bisa untung atau malah merugi semakin cepat laju pertumbuhan ayam broiler yang kita pelihara maka waktu pemeliharaan akan semakin singkat yang secara otomatis akan mengurangi biaya produksi untuk itu ayam broiler betina sebisa mungkin dikeluarkan terlebih dahulu pada proses panen penjarangan demikian pekerjaan dan tugas ABK ayam broiler apabila kalian memiliki pertanyaan dan pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar terima kasih